Intro Kasi Intel Agus Hendrayanto didampingi Anggiat Pasaribu Kasupsi penuntutan pada bidang pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Sumedang di ruang kerjanya mengatakan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan dukungan PON-19 peningkatan Jalan Tarisi Batu II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2016 lalu telah dinyatakan lengkap atau P-21 Para tersangka tersebut melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana dan Subsider Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana Dikatakannya ada 4 tersangka yaitu berinisial US merupakan pihak swasta DRS, SIR, dan AS yang bersangkutan PNS Pemkab Sumedang Para tersangka tersebut sudah dilakukan penyerahan tersangkaan dan barang bukti dari penyidik oleh jaksa penuntut umum dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sementara untuk AS dan US dilakukan penahanan jenis rutan di Polda Jabar sedangkan untuk DRS dan S dilakukan penahanan rumah mengingat yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit dan harus berobat jalan karena pertimbangan kemanusiaan pihaknya atas kesepakatan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri Sumedang mengizinkannya Selasa tanggal 1 September tahun 2020 memang terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan dukungan PON 19 peningkatan Jalan Tarisi Batu II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2016 telah dinyatakan lengkap atau P21 hasil penyidikannya kemudian pada hari itu juga diserahkannya proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ada pun yang diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum jadi sekarang prosesnya sudah masuk ke dalam tahap penuntutan itu tiga orang tersangka yang pertama tersangka atas nama inisial US US itu yang bersangkutan merupakan pihak swasta kemudian tersangka atas nama inisial dokterandes S itu pun juga sama pihak swasta kemudian yang terakhir adalah inisial tersangka insinyur AS yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sumedang jadi untuk ketiga tersangka tersebut telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum jadi sekarang proses penanganannya sudah masuk tahap penuntutan terhadap ketiga tersangka tersebut oleh penuntut umum dilakukan penahanan dilakukan penahanan 20 hari ke depan untuk tersangka AS dan US itu dilakukan penahanan jenis rutan yang ditempatkan di rutan Polda Jawa Barat kemudian khusus tersangka dokterandes S itu dilakukan penahanan rumah nah mungkin ada pertanyaan kenapa dilakukan penahanan rumah berbeda dengan tersangka yang lain nah untuk khusus tersangka AS dilakukan penahanan rumah mengingat yang bersangkutan pada saat ini sedang dalam keadaan sakit itu didukung dengan rekamedis dari dokter yang menangani yang bersangkutan kemudian rekomendasi dari dokter tersebut untuk dilakukan penahanan rumah mengingat yang bersangkutan harus berobat jalan yang terjadwal dalam satu minggu beberapa kali pengobatan atau terapi jadi karena pertimbangan kemanusiaan tersebut kemudian penuntut umum dalam hal ini penuntut umum dari kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri Semedang menyimpulkan bahwa untuk khusus yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan jenis rutan tapi tetap dilakukan penahanan namun penahanan jenis rumah apakah ada pengawasan pak yang tahanan rumah itu dari kejaksaan? pasti ada pengawasan pasti ada pengawasan jadi yang bersangkutan harus wajib lapor dalam satu minggu dua kali mungkin untuk waktunya mungkin nanti akan disampaikan oleh tim dari kejaksaan tinggi karena nanti lapornya itu ke kejaksaan tinggi Jawa Barat selain tinggi tersangkai apakah ada yang lain? jadi untuk tersangkai yang lain ini ada satu orang satu orang lagi namun yang bersangkutan belum dilakukan penyerahan tersangkai dan barang buktinya mengingat yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di tempat yang lain artinya bukan di Jawa Barat bukan di wilayah hukum Jawa Barat jadi di wilayah hukum selain Jawa Barat jadi pihak swasta kalau tadi bang yang pejabat bang bisa disebutkan dinas apa? kalau untuk yang dari PNS ini yang bersangkutan pada saat terjadinya tindak pidana itu merupakan pejabat pembuat komitmen dalam pekerjaan tersebut dan berdinas di dinas dinas pekerjaan umum oh dinas bidang marga ya dan sumber daya air Kabupaten Sumedang pada saat itu betul kalau untuk status pegawai negeri kami bukan domain kami untuk menjawab ya kami tidak yang pasti yang bersangkutan sudah sekarang telah dilakukan penahanan jenis rutan dan ditempatkan di rutan Polda Jawa Barat kemungkinan akan bertamanya atau sangkut? itu tergantung penyidik karena ini penyidikan dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat jadi ini tergantung dari kawan-kawan penyidik Polda Jawa Barat apakah akan pengembangan lagi ke siapa ke mana itu tergantung dari penyidik Polda Jawa Barat demikian Iwan Ingkig melaporkan ments Ramri yang tergantung dari penyidik ansi bu magazine